Pembacaan Ketak Yesaya 11 ayat pertama Sepatu tunas akan keluar dari tumbuh pisang Dan tarut yang akan tumbuh dari pakaiannya akan berdua Rauh Tuhan akan ada padanya Rauh hikmat dan pengertian Rauh nasihat dan keperkasaan Dan rauh pengenalan dan takut akan Tuhan Ya kesenangannya ialah takut akan Tuhan Ia tidak akan menghakimi dengan setelah sekandang saja Atau menjatuhkan keputusan seluruh kata orang Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lama dengan keadilan Dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat Dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang Serigala akan tinggal bersama dua Dan macam putul akan berbaring di samping kambing Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama Dan seorang anak kecil akan menggirimnya Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput Dan anaknya akan sama-sama berbaring Sedang singa akan makan jerami seperti lembu Anak yang menyusu akan bermain-main dekat riang ular tedung Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke salah ular beludang Tidak ada yang akan berbuat jahat atau berlaku busuk Seluruh gunungku yang kudus Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan Seperti air laut yang menutupi dasarnya Maka pada waktu itu taruh dari Pakal Isai Akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa Dan tempat kediamannya akan menjadi mulia Demikianlah sabda kita Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa terima kasih telah menonton! Sampai jumpa terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Dan Dan Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Dan Dan Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius Yohanes Dan 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 Dan